Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Kabar duka datang dari dunia kecantikan Indonesia dengan meninggalnya pendiri merek kecantikan Mustika Ratu, Muriati Sudibyo. Beliau meninggal dunia pada Rabu 24 April 2024 dalam usia 96 tahun. Kabar tersebut disampaikan oleh pihak keluarga melalui pesan singkat yang tersebar melenasah Muriati Sudibyo akan disemayamkan di rumah duka di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, sebelum akhirnya dimakamkan di Tapas Bogor, Jawa Barat. Keluarga Muriati meminta maaf jika almarhumah memiliki kesalahan atau kehilafan dalam tutur kata dan perilaku semasa hidupnya serta berharap agar diberikan Husnul Hotimah. Wallipop telah mengonfirmasi kabar meninggalnya Muriati Sudibyo kepada korporit PR dan promotion manager PT Mustika Ratu, Mega Angkasa. Muriati Sudibyo mendirikan Mustika Ratu pada tahun 1973, memulai usahanya dari rumah dengan modal sebesar Rp25.000 dan bantuan dua pembantu rumah tangga. Dia memulai dengan membuat produk jamu dengan ramuan pertamanya adalah kunyit asam yang terbuat dari asam Jawa, gula Jawa, dan cengkeh. Awalnya produksi dilakukan secara manual dengan peralatan sederhana, tetapi hasilnya kurang memuaskan konsumen karena ukuran pil tidak seragam. Untuk mengatasi masalah ini, Muriati menggunakan mesin dari Taiwan yang dapat memproduksi pil secara cepat dan bentuk standar. Seiring berjalannya waktu, bisnisnya terus berkembang. Dari dua orang pegawai awal, jumlahnya meningkat menjadi 25 orang, dan akhirnya 50 orang pegawai yang tinggal di rumah. Pada tahun 1976, Muriati membuka salon perawatan kecantikan tradisional pertama di Indonesia di Jalan Wahid Hashim 133. Salon ini mengajarkan penggunaan jamu-jamuan dan perawatan tradisional dalam perawatan kecantikan. Salon tersebut menjadi terkenal karena mengintegrasikan perawatan kecantikan tradisional dengan produk modern. Inisiatif Muriati membawa perubahan dalam industri kecantikan di Indonesia dengan memperkenalkan perawatan kecantikan yang menggunakan jamu-jamuan dan bahan-bahan alami, serta melatih ahli kecantikan untuk menggunakannya di salon mereka. Bisnis Muriati Sudibio terus berkembang ditandai dengan pendirian pabrik pertamanya pada tahun 1981 yang diresmikan oleh Menteri Kesehatan saat itu DR, Sowar Juno Surjaningrat. Meskipun sempat terkendala dana, Muriati akhirnya mengambil kredit dari Bank Dagang Negara sebesar 100 juta rupiah. Untuk melengkapi organisasi, dia membentuk pemimpin-pemimpin baru yang strategis di berbagai bidang seperti produksi, penelitian, dan pengembangan dalam kurung, R dan D, distribusi, keuangan, dan pemasaran. Pendirian pabrik ini juga menandai lahirnya nama Mustika Ratu yang terinspirasi dari filosofi Jawa yang mengandung makna keturunan ksatria yang berkualitas, penuh kesadaran, dan memiliki peninggalan berharga. Filosofi ini menjadi landasan bagi setiap aspek perusahaan yang mengutamakan hasil kerja terbaik yang berasal dari tradisi leluhur keraton Surakarta, Hadiningrat. Mustika Ratu terus berkembang dengan melahirkan sejumlah brand yang memiliki target pasar yang berbeda seperti Putri, Biochel, Murs, dan Taman Sari Royal Heritage Spa. Selain jamu kecantikan dan produk kosmetik, Mustika Ratu juga memproduksi berbagai minuman sehat seperti local tea, slimming tea, uric tea, detox tea, dan slab wall tea. Produk-produk Mustika Ratu telah diekspor ke lebih dari 20 negara di seluruh dunia. Meskipun muriati Sudibio telah tiada, namanya akan terus dikenang bersama dengan karyanya di dunia kecantikan dan kesehatan sehingga warisan dan pengaruhnya akan terus berlanjut. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini, sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari penidak official